F.C. menutup putaran pertama Liga 1 2022 dengan berada di posisi ketujuh klasemen. Singo Edan sukses meraih delapan kali kemenangan, dua hasil seri dan tujuh kali menderita kekalahan. Arema F.C. diam-diam mulai menyusun pembenahan kekuatan sembari fokus pada program evaluasi kinerja tim pasca putaran pertama Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Berdasarkan rangkuman laga selama tujuh gelas laga, problem tim berjulukan Singo Edan berada di lini tengah dan juga produktivitas. Maka dari itu, manajemen Arema F.C. berencana untuk membenahinya satu per satu. Lini tengah menjadi atensi paling besar. Arema F.C. mengemukakan keinginan untuk mendatangkan sosok pemain baru, khususnya dengan tipikal permainan sebagai playmaker. Hal ini kemungkinan besar mengacu pada minimnya suplai bola-bola matang menuju lini serang dalam penciptaan peluang gol. Sosok playmaker yang cocok dengan karakter Singo Edan dia adalah Zee Valente dari PSS Sleman. Zee Valente memperkuat PSS Sleman sejak Juni tahun 2022. Zee Valente adalah tipikal gelandang bertahan modern. Perannya sangat penting dalam membangun serangan dari lini tengah. Tackle-tackle yang ia lepaskan juga sangat terukur. Selain itu, Zee Valente bisa diandalkan di PSS Sleman dalam situasi yang sangat tertekan. Rumor yang beredar Zee Valente akan dilepas PSS Sleman dengan status pinjaman. Manager Arema F.C. Widi mendengar hal itu, langsung berkoordinasi dengan semua pihak untuk memboyong gelandang cerdas tersebut. Apakah akan menjadi resmi di Arema F.C. atau hanya rumor aja? Kita nantikan konferensi pers resmi Javier Roca tentang hal ini.